Intro Halo Sobat Puslabdik, salam hangat Kurang lebih 30 menit ke depan Saya Sari Damayanti Setompul Akan menemani Memandu acara di podcast kali ini Di podcast ini telah hadir pula bintang tamu Yang di tengah-tengah kesibukan beliau Beliau dapat hadir Untuk menemani Sobat Puslabdik Dalam episode Kebijakan Biasiswa Unggulan Tahun 2023 Beliau adalah Bapak Dr. Abdul Kahar Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mbak Sari Selamat pagi untuk semuanya Selamat berkabung kembali Bapak Kahar Yang biasanya para wordi memanggil Bapak Dengan panggilan ayah Anda ya Pak Siap How are you today Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Terima kasih loh Pak sudah bisa hadir di acara kita Di Ruang Cakap Pagi Siniar Puslabdik ya Terima kasih Dan kali ini Baru saja nih kita dapat kabar adanya pembukaan pendaftaran Biasiswa Unggulan Ya Yang mana besok bulan ini kita tahu sudah ada sejak 2006 Bapak 2006 Dan untuk tahun 2023 ini baru dibuka oleh Bapak Kira-kira untuk berapa lama ya Pak? Dari tanggal berapa sampai kapan rencananya Pak? Baik Mbak Sari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk seluruh pemirsa yang saya hormati bahwa Sebagai mana yang diantarkan oleh Mbak Sari barusan bahwa insyaallah Pada hari ini Tanggal 3 Agustus Akan mulai dibuka pendaftaran Biasiswa Unggulan Insyaallah kami akan buka sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 Kurang lebih 2 minggu ke depan ya 2 minggu ke depan Mudah-mudahan kesempatan ini semuanya bisa dimanfaatkan oleh seluruh Masyarakat Indonesia yang memang betul-betul membutuhkan Biasiswa ini untuk melanjutkan pendidikan Kenapa waktunya pendek hanya sekitar 2 minggu? Karena kita paham bahwa sebenarnya pada kandidat ini sudah lama menunggu-nunggu ya Selain rutinitas memang Biasiswa Unggulan selalu diakhir daripada seluruh sponsorship lainnya Dan kami tentunya sudah mengyakini bahwa kandidat insyaallah Baik secara dokumen maupun mental ini sudah siap semuanya insyaallah Ya apalagi baru pembukaan di universitas-universitas juga ya Pak ya Ya jadi betul Mbak Sari Karena memang kami melihatnya karena Biasiswa Unggulan ini kan kita prioritaskan Memang sebagai syarat adalah mereka yang sudah diterima di perubahan tinggi Jadi kita menunggu dulu Menunggu dulu teman-teman sudah mendapatkan law unconditional Artinya diterima tanpa syarat di perubahan tinggi Itulah yang mendaftar ke Biasiswa Unggulan ini Oke Kalau tahapannya sendiri tahapan seleksi ini Pak ngobrolnya Ada berapa tahapan ya Pak Biasanya? Jadi Biasiswa Unggulan ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa Tahapan seleksinya itu hanya ada dua Ya tahapan seleksinya hanya dua Yang pertama seleksi administrasi Yang kedua manakala si kandidatnya lolos dari administrasi Maka kita akan panggil untuk mengikuti wawancara Nah dari wawancara inilah yang menentukan layak tidaknya menerima Biasiswa dari pemerintah Oke Jadi Sobat Puslabrik berarti ini hanya ada hanya ya Pak ya Hanya ada dua tahapan nih Tahapan lebih administrasi dan wawancara Iya betul Jadi memang hanya ada dua Kita rancang hanya ada dua Mungkin berbeda dengan Biasiswa lain ya Termasuk seperti pemain BPI Itu sampai tiga tahap Tapi untuk Biasiswa Unggulan ini kita buat hanya dua tahap saja Karena toh kandidat yang kita prioritaskan masuk adalah mereka yang sudah Diterima di perguruan tinggi Oke Kalau tadi kan dua minggu pendaftaran ya Pak Iya Tapi karena dengan dua tahap seleksi ini Kira-kira dari pendaftaran sampai nanti akan diumumkan kelulusannya seperti apa Pak? Kami memang menargetkan ya dengan awal Agustus ini kita buka Insya Allah mudah-mudahan tidak lebih dari akhir September semua proses sudah selesai Ya kurang lebih dua bulan lah Karena kenapa? Setelah dua minggu teman-teman mendaftar Tentu ada ruang ada waktu untuk tim administratif kami Untuk melakukan seleksi administrasi kurang lebih satu minggu ya Setelah itu baru kita umumkan Nah setelah itu baru kami panggil untuk wawancara Nah setelah wawancara pun tentu kami diberi ruang waktu untuk melakukan Apa namanya Melihat siapa yang layak menerima biaya sudah ini siapa yang tidak Tentu dengan kuruh waktu sekitar dua bulan akhir September insya Allah Kami yakin semua proses sudah selesai Kalau tidak ada kendala Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala Karena seperti tahun lalu Kita sedikit agak molor Karena kenapa di awal pendaftaran kan ada kendala dari sistem Ada kendala dari sistem Tapi mudah-mudahan tahun ini semakin baik Karena kita sudah mencoba sebaik mungkin ya tahun ini Lebih awal kita persiapkan Sehingga mudah-mudahan begitu kami buka Hari ini tanggal 3 Agustus Insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi halangan sampai Dengan seleksi administrasi sampai kepada penentuan kelulusan dari hasil wawancara Oke Sobat Puslabdik semoga kita doakan tidak ada halangan nih Dari kendala sistem khususnya ya Pak ya Karena ini yang daftar kemungkinan banyak banget ya Pak ya Iya pastinya iya karena tahun lalu saja kita menerima pendaftar itu Sekitar 90 ribuan ya kalau nggak salah Kalau nggak salah saya ingat ya sekitar 90 ribuan Sementara kandidat kita ingin terima tahun lalu kan cuma 500 ya Jadi luar biasa ketatnya Tapi Alhamdulillah tahun ini sedikit lebih banyak dibanding tahun lalu Yang kita akan terima Sehingga memudahkanlah dengan kesempatan ini Baik pegawai di Kemendikbud Maupun masyarakat umum yang berprestasi Mendapatkan peluang jauh lebih besar dibanding tahun lalu Ngomongin nih Tepo ya Pak Tadi kata Bapak tahun lalu 500 orang Kalau tahun ini ada kuotanya sih nggak Pak atau emang Sebenarnya dari aspek kuota dari segi anggaran ya pasti ada ya Ada bahwa berapa tahun ini dianggarkan untuk berapa orang itu yang penting yang pasti bahwa jauh lebih besar dibanding tahun lalu ya lebih besar daripada tahun lalu Cuma memang karena tahun ini kami sadar betul bahwa peminatnya pasti banyak tetap aja menjadi sesuatu yang kompetitif ya Tapi ya saya rasa kandidat akan memahami karena yang namanya biasiswa tidak ada yang tidak kompetitif Namanya biasiswa tidak ada yang tidak kompetitif dan pasti sponsorship akan mencari kandidat yang terbaik Jadi ya itulah sobat selatik kuotanya tidak tidak ada nih Maksudnya berarti tahun ini tidak ada ketentuan kuota tapi ya kompetitif lah untuk mendapatkan biasiswa Nah tadi Bapak berbicara tentang masyarakat berpestasi, pegawai kemendik, burtistek yang untuk mendapatkan biasiswa Jadi kalau boleh tahu Pak jenis biasiswanya apa masih sama dengan tahun 2022 Pak? Sebenarnya kurang lebih sama ya karena tahun lalu juga skema ini kita berikan kepada pegawai Jadi jenis biasiswanya tetap biasiswa unggulan ya Cuma siapa yang menjadi sasaran itu tetap sama dengan tahun lalu yaitu pegawai kemendik, burtistek Kemudian masyarakat umum yang berpestasi Kemudian sosial kita yang disabilitas juga tetap kita beri ruang untuk itu Jadi sebenarnya hampir sama saja Namun juga tahun ini ada yang sifatnya mandatory ya Mandatory Dimana saudara-saudara kita yang betul-betul apa namanya Seperti kalau tahun lalu Nanggala ya Korban dari KRI Nanggala Itu mandatory dari Pak Presiden Tahun ini juga ada mandatory khusus untuk Anak-anak dari korban Komnas Hambrat Yaitu Aceh kemarin kita sudah berikan Dan ini tentunya masuk bahagian dari biasiswa unggulan tahun 2023 Oh yang kemarin kau tadi tidak salah Tanggal 27 Juni ya Pak ya yang Aceh ya Yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Aceh Oke Nah dari beberapa jenis yang tadi Bapak sebutkan Kalau yang dibuka nih dua minggu ini yang jenis biasiswa apa ya Pak? Jadi yang sekarang ini yang terbuka pertama pegawai ya Pegawai kemendik, burtistek Kemudian yang kedua masyarakat umum berprestasi dan difabel ya Ini disabilitas jadi saudara aku yang disabilitas Tapi memang yang berbeda disini adalah Kalau untuk pegawai tentunya S2, S3 ya Karena kami berasumsi bahwa semua pegawai di kemendik, burtistek ini Tentunya memang sudah selesai S1 ya Kemudian yang untuk masyarakat berprestasi Mulai dari S1, S2, S3 Tapi kalau untuk disabilitas hanya S2, S3 Karena S1nya kita sudah cover di KIP kuliah Gak ada skema khusus di KIP kuliah untuk disabilitas Termasuk di adik kita berikan ruang khusus untuk disabilitas Sehingga untuk S1nya kami anggap sudah ada yang membackup Sehingga biasa unggulan ini khusus untuk S2, S3nya yang disabilitas Jadi perbedaan jenjangnya seperti itu ya Pak Nah ini Pak Ada besties saya nih Pak Dia sudah kuliah S2 Mau daftar BU S2 lagi Maksudnya jenjang yang sama Boleh gak ya Pak? Berilah kesempatan yang lain Yang belum Karena kenapa? Jadi hampir semua sama Sponsorship manapun ya Kalau mau mengambil degree yang sama Nah tentu tidak dibolehkan ya Lebih baik langsung ambil di jenjang berikutnya Kalau pemanya yang sudah salah S1 ambil S2 Yang sudah salah S2 ambil S3 Jangan mengulang lagi degree yang sama gitu ya Jadi lebih baik memberikan kesempatan kepada orang Kalau pemanya tidak mau melanjutkan Nah kalau ada persyaratan maksimal semester berapa Kalau misalnya kalau mahasiswa ongoing Pak Yang sudah kuliah Nah ini maksimal sudah semester Boleh mendaftar gak sih Pak? Oke Kalau beasiswa unggulan ini kami beri ruang Untuk yang ongoing Tetap ada ruang Tapi itu maksimal Di saat mendaftar adalah Di saat mendaftar sekarang ini ya Tanggal 3 Agustus ini Adalah mereka yang sudah menyelesaikan semester 1-2 Jadi artinya pada semester gasal ini semester 3 Jadi kami selalu mengatakan maksimal semester 3 Nah jangan sampai masyarakat di luar Mengasumsikan maksimal semester 3 itu sekarang yang berjalan semester 3-nya Sehingga di saat mendaftar semester 4 Karena takutnya dia masuk mamanya di semester genap Ya semester genap Sehingga sekarang sudah semester 3 malah Nah sekarang saya sampaikan pertegas disini bahwa Yang kami maksudkan maksimal semester 3 ini adalah Tentunya sudah menyelesaikan baru 2 semester Semester 1 dan 2 Nah itu pun nanti akan dibuktikan dengan KHS-nya Semester 1 dan 2 harus dilampirkan Bahwa betul sudah menyelesaikan 2 semester Sehingga begitu masuk di semester gasal ini Dimana untuk mengupload beasiswa ini Untuk kebutuhan semester 3 ke depan Jadi untuk bukti upload dokumen semester 1 dan 2 juga pasti ada ya? Iya pasti kita minta Pasti kita minta Nah ini ada pertanyaan sebenarnya teman saya juga nih Yang tadi mau daftar Tapi ternyata kan gak boleh ya Pak Kalau dengan jenjang sama Tapi mungkin ya Ada juga nih banyak mahasiswa yang mau daftar Tapi dia kerja Pak Jadi mungkin dia ngambil jadwalnya itu ya Sabtu Minggu atau mungkin kelas karyawan sebutnya Itu seperti apa Pak? Jadi yang namanya beasiswa ya Tentunya menyasar mahasiswa-mahasiswa reguler Jadi perkulian yang bersifat reguler Kita tidak memberikan yang sifatnya eksekutif Kemudian hanya kuliah Sabtu Minggu Hanya macam-macam lah Ada istilah sekarang di penuh universitasnya Untuk memberikan kesempatan karyawan dan segala Kita biasa unggulan ini sama aja Bila yang bersponsorsif lain Ini khusus untuk yang reguler saja Berkaitan dengan tadi ya Pak Dengan kelas reguler, kelas karyawan Nah mungkin ada beberapa perguluan tinggi Saya gak Di Indonesia ataupun dari luar negeri Membuka kelas di daerah lain gitu ya Pak Apakah memungkinkan teman-teman ini mendaftar? Jadi intinya beasiswa unggulan ini Kita hanya peruntukkan kelas reguler saja ya Jadi bukan untuk kelas eksekutif Kelas karyawan Yang hanya kuliahnya Sabtu Minggu Kita tidak peruntukkan untuk itu Jadi beasiswa ini betul-betul kita Ya kelas reguler lah ya Jadi kami tidak melihat bahwa Pola pembelajarannya seperti apa Di mana lokasinya Jadi intinya adalah kelas reguler Kalau untuk sasarannya sendiri Pak Tadi kan Bapak menyampaikan Masyarakat berfestasi Dan juga khususnya pegawai Karena di buris Nah kalau untuk Yang sering ditanyakan Di medsos memang sebenarnya Atau beberapa dari mana Dosen dan guru Seperti apa Pak? Jadi begini Kebetulan beasiswa unggulan ini Ada di Puslabdik Kemudian BPI juga Walaupun BPPT sebagai satkernya Tapi kan dibawa Puslabdik Dan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Residenan Teknologi Sehingga Kita sudah membagi skema Khusus untuk dosen dan guru pelaku budaya Skema ini ada di Beasiswa Pendidikan Indonesia BPI namanya Jadi di beasiswa unggulan Kami tidak perkenankan lagi Untuk para dosen Guru untuk Mendaftar di beasiswa unggulan ini Karena sudah ada skema khusus Ya Dan ini pernah terjadi Dulu ya dulu Sebelum-belumnya kita tertipkan Dosen pun ada masuk Nah ini menjadi Temuan dari auditor Baik internal maupun eksternal Artinya Di internal sendiri kok tumpang tinggi Skema ini Sehingga Kita pertegas kembali bahwa Beasiswa unggulan ini Tidak diperuntukkan untuk dosen Maupun guru Ya Tentunya dosen Dibawa kementerian pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi Demikian juga guru Satu pendidikan Dibawa kementerian pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi Artinya tidak Untuk dosen maupun guru Oke Berarti sudah dipertegas nih Oleh Pak Kahar Bahwa Dosen dan guru Tidak boleh mendaftar Di Sebaiknya jangan mendaftar ya Pak Ya karena pasti di sistem juga tidak Akan terseleksinya sendirinya Oke Nah Kalau untuk Perguruan tinggi tujuan Ya Ada kriteria tertentu gak sih Pak? Ya pastinya Mbak Sari Jadi gini Sponsorsif mana pun Pasti akan Merekomendasikan Kampus-kampus terbaik ya Karena yang namanya Beasiswa Tentu harapannya Para sponsorship ini Mahasiswa yang diberikan ini Memperoleh pendidikan yang Lebih baik Dan ada jaminan Kedulusan dengan Tepat waktu Ya Tepat waktu Sehingga Biasa unggulan pun Dalam Pemilihan kampus tujuan Kita beri kriteria Beri kriteria Kriterianya apa? Institusi maupun Program studinya Harus akreditasi Baik atau sangat baik Harus itu Gak boleh akreditasi C maupun Yang baik saja Tapi harus akreditasi B Baik institusi Maupun program studi Jadi B Institusi Maupun program studi Itu harus di Apa Harus seperti itu Oke Nah Kalau Maaf ya Pak Tanyanya banyak banget Tapi memang ini Banyak pertanyaan Yang sama nih Juga Kalau sudah memperoleh Beasiswa dari tempat lain nih Pak Tapi Kayaknya kurang dana nih Mau coba Daftar untuk besok Ulang lagi Boleh gak sih Pak? Sponsorship mana Nah pun pasti melarang Yang namanya double funding ya Double funding Karena Ini pasti potensi temuan Potensi temuan Jadi Kami tidak Memperkenankan Untuk penerima Beasiswa unggulan ini Menerima beasiswa Dari sponsorship manapun Termasuk Pemda Ya Tapi yang catatan Melihat komponen Ya Contoh Kalau sudah menerima Beasiswa unggulan Tapi ada Ampamanya CSR Ingin memberikan Pemanya untuk menambah Pembelian laptopnya Ingin menambah Transport untuk penelitiannya Dan sebagainya Itu sih gak ada masalah Karena Biasa unggulan ini kan Hanya membiayai Tiga komponen saja Yaitu Tuition fee Living allowance Dan buku Jadi hanya tiga itu SPP Atau biaya pendidikan Kemudian biaya hidup Dan buku saja Hanya tiga komponen Jadi Kalau ada ingin Memberikan Sumbangan Di luar dari Tiga komponen ini Ini boleh-boleh saja Tetapi Kalau berlabel Beasiswa Pasti selalu Menyasar Minimal dua Komponen Yaitu Tuition fee Maupun living allowance Yang penting Tiga komponen ini Jangan sampai sama Karena komponen ini Yang tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Karena double funding Pasti akan menjadi temuan Kasian nanti mahasiswanya Sudah dibelanjakan uangnya Menjadi temuan Disuruh kembalikan Kasian Jadi lebih baik hindari Kalau tidak salah Kembalikannya bisa Jadi lebih baik hindari Double funding Karena kenapa Toh kalau ketemuan Disuruh kembalikan Keas negara Jadi lebih baik tidak Makanya di dalam Juknis kita Kita tidak memperkenankan Nah Sobat Besok Sobat Besok Jangan sampai Mendaftar Mendaftar saya Tidak boleh ya Pak Kalau tidak saya Mendaftar saya Tidak boleh Apalagi Jadi double funding Tersebut Nah Seperti Sejak tahun 2022 Kalau tidak saya Itu Pendaftaran Besok Ada tambahan syarat Pak Sertifikat Kemampuan Berbahasa Indonesia Bagaimana dengan Tahun ini Pak Apakah persyaratan Jadi tetap ada Tetap ada Mbak Sari Karena kenapa Kalau bukan kami Siapa lagi ya Ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Yang punya badan bahasa Yang senantiasa Mengawal Kelestarian bahasa kita Kenapa kita Tidak mencaratkan itu Malah terbalik Kita utamakan Bahasa asing Walaupun kuliahnya Dalam negeri Contoh bahasa Inggris Harus dia kuasai Padahal kuliahnya Dalam negeri Tesis dan disertasinya Berbahasa Indonesia Apapaknya ya Nah makanya Mulai tahun 2022 Saya Mencaratkan bahwa Harus Mengikuti UBKI UKBI ya Ujian kompetensi Kemahiran berbahasa Indonesia Itu Kami syaratkan Tapi memang Ini belum sesuai Dengan ekspetasi Kami ya Ini karena ini Baru langkah awal Baru tahun kedua Kami masih Memperkenangkan Kandidat itu Mengambil UKBI nya Dengan Paket 1 Paket 1 Paket 1 itu Masih Ibaratnya dasar ya Dasar Bahkan Paket 1 ini Setelah Tes online Itu langsung Nilainya keluar Dan bisa di capture Jadi teman-teman Gak usah menunggu sertifikat Capture aja Karena menunggu sertifikat Nanti lama Jadi langsung itu Layar di Monitornya Langsung di capture Karena disitu ada Sesi 1 Sesi 2 Sampai sesi 3 Nah Maunya saya Di awal itu Adalah paket 2 Yang ada Kemampuan menulis Kemampuan menulis Karena artinya Saya ingin Setarakan minima Sama dengan Bahasa Inggris ya Ada kemampuan writing Yang memang Selalu menjadi syarat Apalagi Anak-anak kita Atau kandidat Yang akan mengambil Biasiswa ini Kan di ujungnya Kan ada Apa namanya Karya ilmiah Ada karya ilmiah Apakah itu tesis Disertasi Atau skripsi Ini kan ada karya ilmiah Belum lagi S2 S3 Diwajibkan publikasi Seharusnya Sebenarnya Sampai kepada Yang sifatnya paket 2 Tapi tahun ini Saya belum wajibkan Karena kenapa Dari aspek waktu Kalau mengambil paket 2 Kan dikoreksinya Bukan komputer Tapi dikoreksi manual Kalau pendaftarnya Puluhan ribu Ini butuh waktu Beberapa lama Kasian teman-teman kami Di badan bahasa Dan ini belum Computerize Karena masih manual Sifatnya pemeriksaan Dalam bahasa tulis Nah Untuk itu Kami tahun ini Mungkin sambil Sambil Menyempurnakan sistem Juga di badan bahasa Untuk Menyonson tahun depan Upamanya Tahun ini kami Mesti menggunakan Paket 1 Cukup Mengikuti Tesnya Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Dan itu Bisa langsung Di-capture Nilainya Di layar komputer Saat selesai Mengikuti tes Kebayang aja nih pak Soalnya 90 ribu orang Mengikuti paket 2 Terus Writing Tulisnya Harus Dicek Satu-satu Ya makanya Dan itu belum Computerize Jadi Kami sadar betul Untuk itu Sehingga butuh waktu Kalau itu kita menggunakan Makanya saat ini Kita paling tidak lah Bahwa teman-teman kita Para kandidat Yang ingin mengambil Biasiswa ini Apa Ada kepedulian Terhadap bahasa Indonesia Sehingga UKBI ini Perlu menjadi Salah satu syarat Untuk masuk Memperoleh Biasiswa Dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ini Tapi Walaupun paket 1 Pak Tidak ada Skor minimal Kan ya pak Yang di Pokoknya kami Tidak menggunakan Belum memberikan syarat Bahwa Standar minimum Sekian Pokoknya Kami ingin dulu Bahwa semua Mahasiswa Cinta terhadap Bahasa Indonesia Ya Ya Oke Karena selama ini kan Sobat Selabdik Mengenalnya Abstuvel nih pak Memang ya Bagus juga Karena UKBI ini Lumayan Ya luar biasa Sekarang sistemnya Luar biasa Luar biasa Dan kapan lagi Kita gunakan Kalau bukan Kita yang memulai dulu Kita bukan Kita dari Kementerian Pendidikan Memulai Menggunakan ini Siapa Akan menggunakan Dan jadinya Teman-teman ini Jadi tau juga nih pak Oh ternyata ada dong Tes bahasa Indonesia Ya Jadinya seperti itu ya pak Dan website-nya Gampang Teman-teman Tinggal masuk di UKBI.kemdikbud.go.id Oh disitu Jadi langsung saja masuk Teman-teman semuanya Para kandidat Untuk mengambil tes Uji Kemahiran berbahasa Indonesia ini Langsung masuk UKBI.kemdikbud.go.id Oke Ini pertanyaan Terakhir pak Mungkin nanti Ada teman-teman juga nih Sobat peslapdik Yang juga pasti bertanya Karena dalam kurun Waktu Dua minggu ya pak Di Website Base perunggulan sendiri Berarti ada Kalau gak salah Ada talk to ya Namanya ya Untuk komunikasi Untuk pertanyaan itu Jadi Dan juga Untuk persyaratannya sendiri Kalau gak salah Sudah ada juga ya Jadi mungkin di podcast Membaca juknis dulu secara juknis dulu secara tuntas Ada yang kurang jelas Baru ditanyakan Ini yang terbalik Belum baca juknis Udah berbagai macam pertanyaan Padahal ada dalam juknis Nah sehingga Kami berharap Teman-teman harus melihat juknis dulu Sama halnya dengan Teman-teman di luar Biasanya banyak sekali pertanyaan Belum tahu kampus tujuan Kemana Yang dia mau masuk Loanya Udah dia mencari loa Begitu ada loanya Tidak ada dalam listnya Kampus tujuan Baru Pak kenapa ini tidak ada Harusnya kamu pelajari dulu Sponsorship ini ya Maunya kemana gitu ya Tadi udah pertanyaan terakhir Cuma Satu pertanyaan Takut ketinggalan Pak Karena tahun 2022 Juga kalau gak salah Diharuskan Kalau perguruan tinggi Tadi kan saya menanyakan Untuk akreditasi ya Bapak Iya ya Tapi kalau perguruan tingginya Sendiri Apakah harus Di bawah naungan Kemendibu Oke oke Terima kasih banyak Pak Mbak Sari Ini bagus sekali Jadi betul Jadi Untuk biasa unggulan ini Kebetulan Sponsorshipnya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dan Anggarannya adalah Anggaran Pendidikan Dibawa ke Mendikbud Maka kami sarankan Adalah Memang ada dalam Juknis Bawah kampus Tujuannya adalah Kampus Yang dibawa ke Mendikbud Jadi kampus Dibawa Binaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Beberapa tahun lalu Memang sempat ada Seperti UIN Dibawa ke Menak Dua tahun terakhir Kami sudah Mencantumkan jelas Di dalam Juknis Bahwa tidak ada Kampus Di luar dari Binaan Kemendiku Ristek Oke Berarti itu Sudah menjawab pertanyaan Yang selama ini Ditanyakan Oke Bapak Thank you Terima kasih Untuk pencerahannya Semoga Terima kasih Pokoknya Teman-teman Nanti Tunggu Tunggu Penjelasan Tenis Di berikutnya Tapi Sebelum Itu Harus masuk Ke website Melihat secara Linci Secara detil Di sana ada FAQ Untuk bisa Dilihat Jadi Teman-teman Juga Jangan Berhentilah Mencari informasi Jangan langsung Belum membaca Belum membaca Juknis Belum membaca FAQnya Ya udah Pertanyaannya Bombardir Masuk Ke IG Whatsapp Dan sebagainya Ke IG Bapak Iya Padahal pertanyaannya Semuanya ada Di dalam Juknis Oke Oke Bapak Thank you banget ya Pak Semoga ini Berguna banget nih Buat semua Sobat Puslabdik Yang menonton Ruang Cakep Pagi Hari ini Dimana Mengenai Kebijakan Biasa Seunggulan Tahun 2023 Semoga Dengan Podcast ini Teman-teman Sobat Puslabdik Semua Termotivasi Lebih termotivasi ya Pak Untuk dapat Mendaftar Biasa Semoga Dan seperti pesan Ayah Anda tadi Jangan lupa Membaca dulu Baru bertanya Oke Pak Oke makasih banyak Mbak Sari Sama Bapak Thank you ya Sobat Puslabdik Ya selamat Dan semangat Semua buat pencari Biasa Semangat Manfaatkan Kesempatan yang Sebaik-baiknya Semangat Ingat Tanggal 3 Hari ini Mulai dibuka Sampai tanggal 17 Jangan mau ketinggalan Websitenya Bapak Websitenya Sekali lagi Biasa Beasisunggulan .kemdikbud.go.id Oke Thank you Sampai jumpa See you when I see you Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe